Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengaktifkan putar layar otomatis di HP Samsung A355G Nah teman-teman putar layar otomatis ini berfungsi untuk membuat layar HP Samsung A355G kita Tampilannya akan tetap berdiri meskipun HPnya diputar seperti ini teman-teman Jadi kalau putar layarnya diaktifkan misalnya kita membuka aplikasi Google Chrome seperti ini Nah dia Google Chrome akan tetap tegak teman-teman meskipun HPnya dimiringkan seperti ini Nah kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan putar layar otomatis di HP Samsung A355G Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Nah sebenarnya sangat gampang sekali teman-teman caranya Kita hanya perlu masuk ke control center seperti ini Kemudian di control center disini kita cari saja pilihan potret Nah ini dia kita bisa matikan atau ketuk potret ini sehingga dia berubah menjadi otomatis teman-teman Seperti ini Nah dia sudah berubah menjadi putar otomatis Jadi saat kita membuka aplikasi yang support dengan putar layar otomatis Nanti layarnya akan tetap tegak meskipun HPnya dimiringkan seperti ini teman-teman Tapi kalau misalnya ada aplikasi yang tidak support dia tidak akan dimiringkan Nah untuk mengatasinya kita bisa masuk ke pengaturan seperti ini Setelah itu di pengaturan kita scroll kita cari pilihan layar depan Nah ini dia kita tutup saja layar depan Kemudian di layar depan disini kita scroll saja kita cari pilihan putar ke mode landscape Kita aktifkan pilihan ini Nah dengan demikian semua aplikasi di HP Samsung A355G ini Ketika kita HPnya diputar seperti ini Semuanya akan berputar teman-teman Nah seperti ini Kalau kita hanya mengaktifkan putar otomatis ini Dia tidak akan ikut berputar Oke teman-teman demikian tutorial cara mengaktifkan putar layar otomatis di HP Samsung A355G Semoga bermanfaat kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh